assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sedulur semua hari ini saya mau bikin kukis cokonut jadi coklat kacang gitu tapi sebelum lanjut jangan lupa ya bantu saya subscribe like share video ini Oke pertama-tama ini ada tepung coklat bubuk maizena baking powder baking powder terus sama baking soda nah nih jadi tepungnya seperti ini dadu-aduk dulu biar campur begitu nih kan coklat bubuknya begitu sepung segitanya juga gitu jadi dadu dulu guys biar campur dulu nah seperti itu oke itu nah dadu-aduk dulu biar merata hasilnya begitu guys oke nah ini tepungnya udah dadu-aduk jalan nah seperti itu ngaduknya agar rata campur lah seperti itu oke kita akan melanjutkan lagi bagaimana untuk mengaduknya Oke nah ini ngaduk butternya sudah diaduk seperti ini tinggal tambahin telur nah ini butter putih sama gula halus guys ya maka garun sedikit sedikit sedikitnya diaduk-aduk nih kalau udah ngembang begitu baru tambahin telur telur kuning telurnya kuning telurnya di nyusul gitu kalau baterai udah ngembang nah udah begitu baru kalau coklat kacang ini pakenya butter putih guys ya kokonat ini kokonut ini istilahnya nah itu campurannya diaduk biar ngembang jadi udah telur emang itu segala macam udah daduk begitu nah udah seperti itu baru tambahin tepung ya ini tepung yang tadi udah aduk tuh jadi tambahin tepungnya seperti itu nah kalau daduk aduk seperti itu baru tepungnya dimasuki jadi daduk pelan-pelan guys ya jangan kenceng-kenceng nanti jadi ngembang bukan jadi cookies nanti keluar minyak jadi daduk dikenceng sebentar doang kayak gini nah sebentar doang jangan lama-lama guys kalau kelamaan nanti malah jadi berminyak begitu keluar minyaknya jadi misah jadi asal-asal campur aja dikenceng sedikit tuh biar nggak menggumpal begitu jadi kenceng sedikit begini dan nggak gumpal tapi nggak boleh lama-lama kurang lebih ya 10 menit lah begitu nah seperti itu nah nih jadinya seperti ini nah tuh udah kayak tanah lihat kan tuh kayak mainan tanah tuh nah itu tuh nih bahan utamanya bahan dasarnya nih seperti ini nah baru udah kayak tanah lihat begitu Oh an persis mirip banget tanah lihat Oke nah seperti itu tuh jadinya di angkat dulu semua taruh di pascom biar lebih mudah kalau di bawel kan susah itu guys nah begitu baru dah kita timbangin eh 35 gram jadi biar enggak kegedean 35 terip muat untuk toples tabung begitu guys jadi ditimbangin 35 gram jadi nanti dipipihkan pertama buletin dulu baru dipipihkan seperti itu no pipihkan tuh jadi buletin ditimbang timang dulu buletin baru pipihkan seperti ini dimasukin putih telur tuh putih putih telur no pipihkan masukin putih telur baru dimandiin kacang cacah kalau kalau itunya kacang tanah lah begitu no jadi di tiket pakai kacang tanah gitu no kan dipipihin dimandiin pakai putih telur baru di dicelumin ke kacang cacahnya jadi begitu ya kan sangat mudah kan mudah banget sih sebenernya ini eh kukis-kukis yang simpel gitu loh simpel jadi seperti ini guys no kan jadi dipipihin masukin putih telur cembungin kacang yang cacah jadi seperti ini nah jadi begini nih ini sangat mudah banget sih guys seandainya bagi rekan-rekan di luar sana kepingin nyoba sendiri caranya sih mudah begitu kan udah sekali jadi buat gue lebaran ini nah jadi nggak makan waktu tapi kuenya kue tabung gitu ya pakai tabung begitu sekarang kan online juga banyak tabung tinggal pilih yang toples toples tabung begitu yang model Mika begitu nah seperti ini Hai jadi Hai jadi Hai ditimbangin 35 gram dibuletin terus dipipihin masukin telur putih baru di lumurin pakai kacang tanah yang cacah loh lebih mudahnya kacang cacah gitu seperti ini nih Oh seperti ini caranya sih mudah dan simpel ya guys jadi enggak mungkin enggak kalau kesulitannya sedikit itu sangat-sangat kemungkinan itu sedikit kalau dibilang sulitannya ya kan dibandingkan kemudahannya karena banyak mudahnya paling begini doang dibulet-buletin pipihin masukin putih telur udah dilumurin kacang dimandiin kacang cacah gitu seperti itu kacang cacahnya digerus dulu ya biar hancur begitu pokoknya mudalah mudah seperti itu nih saya kasih eh tutorial kan dari awal sampai akhir biar enggak gagal paham begitu jadi sangat mudah baik rekan-rekan di luar sana ingin mencobanya dirumah sendiri begitu jadi saya uraikan di channel ajuntv85 disini oke nih khusus kue lebaran cookies lebaran namanya kokonut jadi coklat kacang gitu guys kokonat kokonat sebenarnya itu Hai nah udah selesai dipuletin seperti bikin baru dipanggang seperti ini dipanggang nih Oh lagi dipanggang di dalam masukin itu dipanggang seperti convection begini nah ini apinya itu 120 derajat celsius kasih waktu dulu kurang lebih 20 menit begitu guys 20 menit kalau yang udah punya ilmu kira-kira pengkira-kira aja kira-kira dibuka dulu pencet udah matang baru udah angkat kalau belum matang ya jangan begitu Oh anak caranya mudah tuh kalau udah matang begini nih guys warnanya guys No seperti itu guys No No warnanya seperti itu kalau udah matang kalau udah matang jadi seperti itu guys jadi ngiler ya pengen nyoba ya kan Hai jadi begitu tuh kukisnya kalau udah jadi begitu guys tuh retak-retak begitu tuh kalau tuh namanya sudah sudah matang matang Oh an karena berhubung ini buat parcel jadi kita bikinnya banyak nih guys Oh seperti itu nah baru sudah matang begitu nunggu dingin baru kita coklatin buat hiasan seperti itu nah digituin tuh karena apa buat hiasan di tengahnya seperti itu tapi nunggu dingin dulu kalau masih panas jangan terleleh Oh manis kan ini bagi yang suka coklat mungkin uh sangat menggoda ya kalau nggak suka coklat yang bakal tertarik nah jadi seperti itu tuh jadi ini namanya kacang ya kan coklat kacang tarik coklatin terus kasih kacang nah loh 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 jadi coklatin seperti itu loh mantep pokoknya lah tuh jadi disusun dulu seperti itu baru di coklatin biar cepet dan mudah coklat seperti itu nah kayak gitu tuh tuh pokoknya mudahlah saya kasih tutorial itu yang mudah-mudah yang sekiranya rekan-rekan sahabat dulu di luar sana bisa mengikutinya begitu jadi seperti itu mantep pokoknya dah keren 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 nah kalau udah rapi sebegini baru udah dingin baru kita packing seperti ini isinya lima begitu berdiri nah disitu tuh pakainya toples Mika yang panjang begitu ya pantep yang terlalu panjang Oke jadi berhubung sudah saya tutorial kan dari awal sampai akhir terima kasih sudah ngikutin video ini sampai akhir ya dan jangan lupa sekali lagi subscribe like share dan komen dibawah ini dan saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati